Alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini dalam kegiatan tolabul ilmi dalam rangka untuk meningkatkan kafa'ah, meningkatkan kemampuan kita di dalam belajar dunia pengobatan tradisional terutama pengobatan TCM. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ini adalah kegiatan kedua di mana kegiatan pertama telah kita laksanakan pada hari Senin kemarin yaitu Zoominer dengan materi yang sama namun waktu itu kita melaksanakan kegiatan bersama komunitas KIS, komunitas Indonesia Sehat dan hari ini kita melaksanakan bersama NSTC dan TCM Center dan terima kasih kepada Ustadz Salim Asoba yang telah memfasilitasi ruang Zoom untuk kita hari ini. Insya Allah ke depannya akan sering kita mengadakan upgrading-upgrading yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan TCM terutama kegiatan-kegiatan di luar daripada materi yang telah kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini kami dari TCM Center bisa memfasilitasi para alumni termasuk juga para calon-calon peserta TCM yang ingin bergabung. karena pada dasarnya banyak juga hari ini yang bergabung dengan kita namun belum bergabung bersama dengan TCM. Jadi kami ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua. Sebelum kita mulai maka mari kita awali dulu dengan Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan bacaan Basmalah Allah memudahkan kita serta menjadikan kegiatan kita pada hari ini sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kegiatan kita akan kita mulai. Materi kita hari ini adalah sulit mengandung dalam pandangan klasik TCM. Jadi gangguan-gangguan sulit mengandung atau bagi seseorang terutama perempuan ya. Jadi kegiatan, eh mohon maaf. Jadi keadaan, keadaan sulit mengandung bagi perempuan itu adalah suatu kondisi yang menjadikan kesulitan bagi hampir semua orang. Jadi ketika seorang perempuan dia mengalami gangguan sulit mengandung maka itu tentu akan berakibat terhadap fisik, pesikis maupun pandangan keluarga. Nah hari ini akan kita bahas bagaimana kondisi sulit mengandung dalam pandangan klasik TCM. harapannya bagi teman-teman yang hari ini bergabung bersama kami dengan belajar berkaitan dengan teri hari ini yaitu sulit mengandung dalam pandangan klasik TCM. Nanti kalau bertemu dengan pasien yang kondisinya beliau itu sulit mengandung, maka bisa membantu. Harapannya seperti itu. Bu Evi hadir tapi nggak bisa dengar apa-apa mungkin sinyalnya. Jadi Oh bagi teman-teman yang sudah bergabung tapi nggak bisa dengar apa-apa coba di sebelah kiri bawah sebelah kiri bawah itu di klik ya. Biasanya bergabung dengan audio atau tanpa audio. Biasanya begitu. Mungkin Bang Habibie bisa chat ya di situ ya. Atau Pak Salim bisa chat di ruang chatnya. Tulis aja coba klik bergabung dengan audio atau dengan video itu. Di situ nanti kalau udah di klik nanti sudah ada suaranya. Tapi kalau belum di klik ya nggak kedengeran suaranya. Biasanya begitu. Kalau yang hilang-hilang dan terputus-putus mungkin berkaitan dengan sinyal ya. Sinyal di tempat kita Alhamdulillah bagus. Coba apakah semua tidak terdengar atau cuma saya beberapa orang aja yang nggak kedengeran? Dengar ya? Jelas sih Bu. Jelas. Coba di ruang chat itu minta tolong dibantu teman-teman yang suaranya belum terdengar. Kemungkinan besar. Di zoom-nya itu ada tulisan nanti bagian kiri bawah itu ada tulisan bergabung dengan audio. Itu nanti di klik. Mohon maaf. Nambah sedikit sih Bu. Ada juga mungkin di bagian atasnya itu ada tanda audio lagi silang mungkin. Ini aja di klik. Tanda silangnya. Ini mungkin teman-teman ya yang ini ya teman-teman yang nah itu udah dibantu ya Alhamdulillah. baik kita lanjutkan ya. Jadi minta tolong nanti dibantu oleh teman-teman yang jadi admin untuk membantu teman-teman kita di luar. Baik Bismillah. Nah, kegiatan hari ini kita mulai dengan judul sulit mengandung dalam pandangan klasik TCM. Sulit mengandung. Nah ini ya penjelasannya adalah wanita yang sudah menikah lebih dari dua tahun namun tidak dapat mengandung. walaupun tidak menjalankan KB dan pemeriksaan suami tidak ada kelainan serta dapat melakukan hubungan seksual dengan normal. Maka hal demikian dikatakan gangguan sulit mengandung. Jadi kalau di dalam literatur medis dikatakan bagi pasangan yang mereka itu menikah sudah lebih dari 12 bulan. Jadi lebih dari 12 bulan. Sedangkan dalam kondisi tersebut semuanya dilakukan dengan normal. Artinya tidak menjalankan KB. Si laki-laki mungkin tidak menggunakan pengaman ya. Kemudian laki-lakinya tidak mengalami impotensi atau ejakulasi bini. Namun sulit mengandung atau belum mengandung itu dikatakan kondisi sulit mengandung atau invertilitas. Jadi kondisi invertilitas itu terjadi ketika sebuah pasangan dua sejoli yang kemudian mereka itu menikah. Namun dalam pernikahan lebih dari satu tahun atau dua tahun tidak atau belum mendapatkan keturunan. Sedangkan hubungan seksual itu dijalankan dengan normal. Itu disebut dengan keadaan yang mana kita menyebutnya nanti sebagai sulit mengandung. Secara umum seperti itu. Jadi dalam pandangan TCM bahwa siapapun yang menikah namun belum memiliki keturunan. Sementara menikahnya sudah kurang lebih dua tahun. Itu dikatakan bahwa kondisinya adalah mengalami invertilitas. Sedangkan dalam pandangan medis siapapun yang menikah lebih dari satu tahun atau 12 bulan. Sedangkan dia itu belum segera mendapatkan keturunan. Itu disebut dengan kondisi sulit mengandung. Jadi keadaan-keadaan sulit mengandung ini nanti bagi banyak pasangan akan menjadi permasalahan khusus. Akan menjadi dilematis ketika pasangan yang baru menikah kemudian belum mendapatkan keturunan. Hari ini kita akan bahas bagaimana kondisi sulit mengandung dalam pandangan TCM klasik terutama bagi perempuan. Insya Allah next kita akan adakan kondisi sulit mengandung tapi bagi laki-laki. Jadi gantian. Hari ini kita bahas kondisi sulit mengandung bagi perempuan atau wanita. Dalam literatur TCM dikatakan bahwa penyakit kewanitaan sangat erat kaitannya dengan meridian Chong dan meridian Ren. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman bisa jawab ya diantara peserta yang hadir hari ini lebih kurang 68 peserta yang belum sama sekali belajar TCM mungkin bisa chat disitu ya oh saya belum sifu gitu ya. Belum paham sama sekali atau belum benar-benar masih 0 TCM. Nanti saya akan memberikan penjelasan. Jadi literatur-literatur TCM disitu mengatakan bahwa penyakit kewanitaan sangat erat kaitannya dengan meridian Chong dan meridian Ren. Kita nanti menyebutnya dengan Chong Mei. Jadi mungkin teman-teman baru mendengar ya. Baru mendengar adanya meridian Chong. Karena selama ini yang kita tahu kan meridian itu ada 12 pasang ya. Ada 12 pasang meridian. Ada meridian hati berpasangan dengan kantung empedu. Kemudian limpa berpasangan sama lambung. Ginjal berpasangan dengan kantung kemi. Ada lagi ginjal dengan kantung kemi. Kemudian paru-paru dengan usus besar. Kemudian ada perikardium dengan tripemanas. Itu kan adalah pasangan-pasangan organ. Hati dengan berpasangan dengan kantung empedu. Jadi 12 pasang meridian tadi nanti ditambah dengan 2 meridian istimewa. Yaitu yang kita kenal dengan meridian Ren dan meridian Du atau meridian Tu. Kita menyebutnya Tu ya. Nah disini ada lagi meridian istimewa yang disebut dengan Chong Mei. Nanti ada Yin Wei. Ada Yang Wei. Jadi meridian itu banyak sebenarnya teman-teman. Jadi meridian utama itu ada 12. Kemudian ada 8 meridian istimewa. Di antaranya adalah Ren, Tu, dan juga nanti ada lagi meridian Chong Mei. Nah hari ini sedikit kita akan mengupas meridian Chong Mei. Jadi meridian Chong Mei itu nanti bermula dari perut bagian bawah daerah indung telur. Bersambung dengan meridian Shao Yin Kaki. Jadi Shao Yin Kaki itu adalah ginjal. Berjalan di samping Imbulikus naik sampai ke dada. Sedangkan Ren Mei berjalan dari titik Chong Chi. Chong Chi itu di antara kemaluan dan di antara anus. Di situ nanti ada area yang disebut dengan Chong Chi. Berjalan di perut sampai Kuan Yuan. Kuan Yuan itu Ren 6. Percabangan kedua meridian tersebut bermula dari uterus. Kemudian naik menelusuri punggung hingga menjadi satu berkumpul di Tu 14. Sehingga kedua meridian tersebut mendapat julukan lautan Chi dari meridian. Jadi meridian Chong dan meridian Ren nanti bertemu di Tu 14. Jadi Tu 14 itu posisinya adanya di punggung. Kalau teman-teman sering membekam itu titik yang disebut dengan alkahil. Itu adalah meridian Tu 14. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu ini meridian Chong Mei itu apa. Meridian Chong tidak memiliki titik akupuntur sendiri seperti 12 meridian utama dan merupakan, dan tidak seperti meridian utama atau meridian Ren dan meridian Tu. Ini penjelasannya teman-teman. Jadi meridian Chong Mei itu adalah gabungan dari beberapa meridian. Berbeda dengan meridian utama, kalau teman-teman perhatikan ya, jantung itu hanya memiliki 9 titik dan jalur jantung itu dari atas sampai bawah itu jantung semua. Lalu perikardium itu punya 9 titik, dari atas ke bawah itu perikardium semua. Begitu juga dengan paru-paru, usus besar, dan semua meridian yang lainnya. Mereka itu terdiri dari beberapa titik, ada yang 20 titik, ada yang 21 titik, kemudian ada yang terdiri dari 45 titik, dan lain sebagainya. Yang jadi unik bagi meridian Chong adalah, meridian Chong itu terdiri dari gabungan beberapa meridian. Jadi meridian Chong itu bukan satu meridian yang berdiri sendiri sebagaimana meridian lambung, usus besar, atau rot maupun tu. Namun dia merupakan meridian yang dipasangkan dengan meridian-meridian lainnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat, gambar di sini dilihat ya. Gambar di sini ternyata meridian Chong itu terdiri dari beberapa jalur meridian. Dan ada penggabungan dari meridian limpa, meridian perikardium, meridian lambung, meridian ginjal, dan meridian ren. Ini menarik ya. Jadi sangat menarik sekali. Jadi gabungan dari meridian-meridian tadi, di mana mereka itu menjadi satu disebut dengan meridian Chong. Nah, Chong Mei atau meridian Chong ini, ini nanti sangat berhubungan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan invertilitas. Kemudian berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan organ genitalia. Termasuk juga kesuburan. Kalau perempuan nanti berarti berhubungan dengan keadaan atau kondisi menstruasi. Kalau laki-laki ya tentunya berhubungan dengan fungsi organ genitalianya. Ini adalah meridian Chong Mei. Di mana kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan gambar ini teman-teman, kita perhatikan gambar ini, meridian Chong Mei itu, dia melewati berbagai jalur meridian. Di sini ada meridian Limpa, dia lewat. Kemudian meridian Ginjal, dia lewat. Meridian Limpanya dimulai dari SP4. Kemudian naik ke atas, melewati area kaki bagian medial. Lalu dia mengitari kemaluan. Di sini ya, mengitari kemaluan. Ada KI11 dan ST30. Sehingga di sini nanti sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan dari meridian Chong Mei ini. Lalu naik ke atas dari KI11 sampai KI21. Lalu memasuki area Ren. Kemudian Tuk. Ini ya, Tuk 4 Ming Men. Dan kemudian berakhir di area Lambung. Bagian wajah. Ini teman-teman. Ini adalah area meridian Chong Mei. yang selama ini memang belum pernah kita bahas. Ini adalah keadaannya bagaimana meridian Chong Mei ini ternyata melewati perut, melewati area medial femur, kemudian juga melewati area dada, melewati area-area organ reproduksi. Ini nanti yang sering terjadi permasalahan pada perempuan ketika mengalami kondisi sulit mengandung. Biasanya nanti gangguan-gangguannya terjadi di sini. Dia itu di meridian Chong Mei. Mohon maaf ya. Jadi memang materi hari ini lebih lengkap daripada yang kemarin ya. Karena hari ini ada penjelasan sedikit berkaitan dengan meridian Chong Mei. Karena kemarin itu disebutkan meridian Chong, tapi teman-teman bingung meridian Chong itu apa. Nah ini, ini adalah meridian Chong. Jadi penggabungan antara beberapa meridian sekaligus, yang disebut dengan meridian istimewa, yaitu meridian Chong Mei. Kalau meridian Chong Mei-nya itu terganggu, atau dia mengalami stagnasi, Chi maupun Chi di meridian Chong Mei, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul gejala, Chi yang berlawanan arah. Jadi orang-orang yang sering mengalami cembukan, itu bisa terjadi karena adanya gangguan pada meridian Chong Mei. Lalu sakit perut, disapnea ya, gangguan ginekologi, gangguan androfi kaki, dan lain-lain. Jadi gangguan-gangguan yang terjadi pada meridian Chong Mei itu nanti mengganggu area yang dilewatinya. Karena kita lihat tadi ya, karena kita lihat tadi meridian Chong Mei tadi, dia melewati area kaki, perut, kemaluan, dada, sampai ke punggung. Maka gangguan-gangguan yang terjadi pada meridian Chong Mei nanti mengganggu area-area yang dilewatinya tersebut. Makanya nanti pada ibu hamil, biasanya ibu hamil itu sering sakit punggung. Karena apa? Karena terjadinya stagnasi Chi dan Chi pada meridian Chong Mei. Bahkan di sini, di perikardium, dia melewati area PC6. Jadi itu nanti akan sangat pengaruh sekali. Meridian Chong memiliki cara paling kuat dalam mempengaruhi penyakit genetik dan epigenetik dari kedokteran TCM. Setiap kelemahan meridian Chong Mei akan menimbulkan kondisi prolapsus atau keadaan turun. Limpa juga berbagi fungsi dalam menjaga struktur dan mencegah prolapsus. Jadi gangguan-gangguan yang terjadi pada keadaan prolapsus itu nanti akan mengakibatkan. Itu bisa terjadi karena apa? Karena kelemahan pada meridian Chong Mei. Prolapsus itu apa, Pak? Prolapsus itu kalau laki-laki nanti jadi turun berok, kalau perempuan jadinya turun rahim. Nah, itu ya. Meridian Chong Mei juga menguatkan organ dan jaringan dengan Chi dan darah yang sehat juga mengisi payudara. Jadi, artinya bagi pada para penumpuan, coba ini perhatikan ya. Ini ibu-ibu perhatikan. Meridian Chong Mei itu, tolong volumenya suaranya dimaksimalkan. Itu HP-nya masing-masing. Ada rekaman, insya Allah ada. Ya, ini ya. Coba perhatikan, teman-teman. Meridian Chong Mei itu, dia melewati area kemaluan, melewati abdomen. Kemudian, di dada, dia memenuhi dada. Nah, ini ya. Di dada, memenuhi dada. Sehingga gangguan-gangguan yang terjadi pada payudara, biasanya nanti terpengaruh karena adanya stagnasi Chi dan Chi yang terjadi pada meridian Chong Mei. Sehingga apabila meridian Chong Mei-nya nanti melemah atau tersumbat aliran meridian-nya, maka bentuk payudara akhirnya berkurang atau menjadi kendor. Saat mengandung, meridian Chong Mei berperan besar dalam memelihara janin. Jika kekuatan ibu lemah, maka menguras cadangan Chong Mei dalam memastikan bayi yang sehat. Ini ya. Jadi, itu juga meridian Chong Mei itu juga menjaga janin. Intinya seperti itu, teman-teman. Kemudian, mempengaruhi banyak sedikitnya pengeluaran asi atau dalam memproduksi kelenjar susu. Nah, ini ya. Asi bisa dikatakan seperti itu. Jadi, artinya, bagi teman-teman yang memiliki gangguan-gangguan pada kehamilan atau setelah melahirkan itu mengalami gangguan yang terjadi pada produksi asi, maka meridian Chong Mei-nya nanti harus diperbaiki. Jika ibu melahirkan dengan posisi atau keadaan sesar dan bekas operasi tidak sembuh, maka akan memblokir aliran Chong Mei. Ibu menjadi cepat lelah, konstipasi, nafsu makan lemah, payudara kendor, dan kulit serta ototnya mengendur. Patologi selain meridian Chong Mei adalah menstruasi. Saat darah lemah, maka menstruasi sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Saat si lemah, kemungkinan menstruasi banyak hingga banjir. Jadi, di kelas, saya pernah menyampaikan kepada teman-teman, bagi para perempuan yang melakukan operasi sesar, biasanya kalau luka itu sudah dilakukan perlukaan, maka itu akan memutus meridian. Nah, yang dimaksud di sini adalah meridian Chong Mei. Sehingga orang-orang yang sudah melakukan operasi sesar, biasanya dia itu jadinya gampang capek, konstipasi, kemudian nafsu makannya lemah, payudaranya kendor, serta kulit, serta ototnya juga mengendur. Itu adalah beberapa hal. Nah, saat Chong Mei mengisi jantung, seseorang cenderung sakit jantung. Maka muncul gejala emosional, depresi, dan tidak bahagia. Malah posisif terhadap pasangannya. Jadi, kalau karena meridian Chong Mei itu dia memenuhi dada, termasuk juga jantung dan paru-paru, apabila terjadi stagnasi chi pada dada, yaitu pada jantung dan paru-paru yang melewati meridian Chong Mei ini, maka seseorang itu memiliki gangguan emosional, depresi, dan tidak merasa bahagia. Kemudian di sini dikatakan malah tercenderung posesif terhadap pasangannya. Jadi, terlalu posesif, maka itu nanti harus diperbaiki, diakukuntur pada meridian Chong Mei. Mengisi paru-paru dengan chi dan darah yang cukup adalah sangat penting, karena jika kurang, maka paru-paru rentan infeksi, asma, dan muncul masalah pernafasan. Nah, ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan meridian Chong Mei. ternyata meridian Chong Mei itu sangat penting sekali untuk kita perbaiki nanti, teman-teman. Posisinya ada di jalur-jalur ini, diperhatikan jalurnya. Kemudian, titiknya di mana? Titiknya ada di sini. Titik meridian Chong itu ada Ren 1, Ren 7, kemudian ST 30, lalu ada KI 11, 12, 13, sampai KI 21. Ini adalah titik pada meridian Chong Mei. Kalau kita perhatikan, titik-titik yang ada di situ, nanti dia melewati perut semua, teman-teman ya. Melewati perut semua. Jadi, ada yang berada di bawah kemaluan, yaitu di Ren 1, Ren 1 itu kan di bawah kemaluan ya. Kemudian Ren 7, Ren 7 itu 1 cun di bawah umbilikus. Posisinya ada di situ. Jadi, kalau Ren 1 itu posisinya di antara kemaluan dan dugur. Nanti teman-teman bisa tusuk, aku pundur di situ pakai jarum, 1 sampai 1,5 cun. Atau kalau takut ditusuk, area itu bisa dimoksa. Cukup dimoksa juga bisa. Bisa dimoksa ya. Kemudian, teman-teman ambil di meridian ST 30. Ini adalah ST 30. Dan juga ada meridian KI 11 sampai KI 21. Itu meridiannya. Semuanya nanti dilakukan penusukan aku puntur. Atau kecuali kalau teman-teman takut ambil di Ren 1, teman-teman bisa moksibusi di situ. Itu adalah meridian Chong. Sehingga apabila kita melakukan aku puntur pada meridian Chong itu, meridian yang berada di area perut tadi semuanya, maka akan mempengaruhi jalur-jalurnya ini. Yang berwarna biru ini, teman-teman. Jadi, dia mempengaruhi naik ke atas dan turun ke bawah. Sehingga meridian Chong ini nanti sangat penting. Semuanya berhubungan dengan energi atau KI yang berada di perut. Nanti gangguan-gangguan infertilitas, terutama pada wanita. Ini terutama pada wanita ya. Makanya di sini gabarnya wanita. Karena meridian Chong itu nanti akan sangat mempengaruhi fungsi organ genitalia pada wanita. Termasuk juga nanti kesuburan. Atau maupun siklus menstruasi. Itu nanti akan sangat berpengaruh sekali. Nanti teman-teman coba cari titiknya di mana. Kalau ketemu pasien yang memiliki gangguan infertilitas, titik-titik ini perlu ditusuk. Semua titik yang merah itu ya siku yang ditusuk. Iya benar bu. Yang merah ya. Tapi yang ren 23 nggak usah. Lalu tu empatnya juga boleh diambil. Jadi, yang di sini. Yang ada di perut ini. Nah, ini penjelasan meridian Chong. Penjelasan meridian Chong Mei. Di mana ini nanti akan menjadi pembahasan awal kita bahwa meridian Chong Mei ini sangat terpengaruh terhadap gangguan infertilitas pada laki-laki maupun perempuan. Namun, paling sering nanti terjadi pada perempuan apabila mengalami sumbatan pada meridian Chong. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya perempuan itu memiliki tugas yang sangat berat sekali. Perempuan itu memiliki tugas yang sangat berat. Yang berhubungan dengan perut. Di usia mulai memasuki masa remaja, perempuan itu sudah mengalami menstruasi. Nah, di mana pada beberapa orang menstruasinya itu akan menimbulkan kondisi yang berat. Jadi, merasakan nyeri menstruasi yang sangat. Nah, itu yang akan mempengaruhi gangguan-gangguan pada meridian Chong-nya. Nah, ini teman-teman ya. Ini beberapa penjelasan tentang meridian Chong Mei. Ini titiknya bisa teman-teman screenshot. Mungkin nanti untuk dipelajari di rumah posisinya dia ada di mana. Ini adalah titik meridian Chong Mei. Jadi, kalau pasien ya otomatis dia harus dibuka ya. Harus dibuka. Supaya kita bisa menusuk di REN1 sampai ke KI21-nya. Tapi insya Allah nanti hasilnya bagus. Lakukan aku puntur pada meridian Chong Mei itu seminggu satu kali atau seminggu dua kali boleh. Sampai sembuh. Dalam ilmu pengobatan TCM, kekuatan reproduksi wanita bergantung pada pertumbuhan genetika yang normal. Kematangan Ching, Chi, dan Kecukupan Cie, serta normalnya fungsi organ Changfu. Bagi teman-teman yang belum memahami TCM, saya jelaskan ya. Di sini ada istilah Ching, Chi, dan Cie. Secara singkat, saya akan menjelaskan bahwa Ching itu adalah saripati. Kalau laki-laki itu adalah sperma. Kalau perempuan nanti sel telur. Jadi nanti kalau beberapa waktu ke depan nanti di dalam Zoom ini saya menjelaskan kata Ching, teman-teman sudah tergambar. Oh, Ching itu berarti adalah sperma atau sel telur. Kalau pada perempuan berarti sel telur. Kalau pada laki-laki berarti nanti namanya adalah sperma. Kemudian kekuatan Chi. Chi itu apa? Chi itu adalah energinya. Jadi kalau mesin, mesin itu memiliki energi sehingga dia bisa bergerak. Motor itu dia punya energi. Nah, gitu ya. Kemudian HP itu energinya adalah listrik. Jadi kalau Chi-nya, HP itu sudah mulai melemah. Nanti baterainya mulai, indikator baterai di HP itu mulai klip-klip. Klip-klip. Nah, gitu ya. Itu menunjukkan kekuatan Chi-nya sudah menurun. Dan kecukupan Cie. Cie adalah darah. Jadi tulisannya Shue dibacanya Cie. Jadi Cie itu adalah darah. Jadi kondisi kesehatan, kekuatan reproduksi pada wanita bergantung pada pertumbuhan genetika. Yaitu kematangan Hing, Chi, dan Cie. Jadi seperti itu. Kemudian ruang lingkup penyakit pada wanita meliputi apa saja? Yaitu gangguan menstruasi, gangguan kehamilan, kemudian gangguan pada saat melahirkan. Ini ruang lingkup pada gangguan pada wanita. Pada fase menstruasi itu nanti tentunya ada masa-masa di mana seorang perempuan mungkin juga mengalami keputihan. Maka menstruasi, keputihan, kemudian hal-hal mungkin gatal-gatal di genitalia itu nanti berhubungan dengan keadaan menstruasi. Kemudian kehamilan, melahirkan, dan setelah pasca melahirkan nanti ada kondisi nifas. Jadi kondisi nifas itu adalah kondisi yang terjadi pada seorang wanita pasca melahirkan. Kemudian ada di sini penyebab dari sulit mengandung. Ini kita sudah masuk ke materinya, teman-teman. Insya Allah kegiatan tidak akan kita laksanakan sampai jam 11. Jadi penyebab sulit mengandung, yang pertama adalah Cie dan Cing di dalam sen atau ginjal yang lemah. Jadi Cie itu adalah energi, Cing itu adalah sperma atau sel telur. Kemudian sen yang lemah. Jadi energinya, ginjalnya dia lemah. Itu yang penyebab yang kedua. Sen itu ginjal, teman-teman. Jadi ada dua pendapat yang mengartikan bahwa sen itu adalah motivasi, tapi yang satu lagi berpendapat bahwa sen itu artinya adalah ginjal. Sen yang kita bahas di sini adalah ginjal. Jadi yang pertama adalah energi dan spermanya atau sel telur di dalam ginjalnya lemah. Itu yang mengakibatkan munculnya gejala sulit mengandung. Yang kedua, seorang wanita menjadi sulit mengandung karena ginjalnya lemah. Itu kondisi yang kedua. Jadi seorang perempuan mengalami kondisi sulit mengandung karena ginjalnya lemah. Sehingga mengalami kondisi-kondisi sulit untuk membuahi. Jadi sperma yang masuk ke dalam sel telur itu tidak bisa dibuahi karena ginjalnya lemah. Lalu disebabkan yang ketiga, kan dan sen lemah. Kan itu adalah hati. Jadi hati dan ginjalnya lemah. Jadi di sini tidak hanya ginjalnya yang lemah, namun juga hatinya juga lemah. Sehingga nanti muncul-muncul gejala-gejala yang berhubungan dengan gangguan hati dan gangguan ginjal. Nanti akan sangat terpengaruh di situ. Lalu yang keempat, kanci tidak lancar. Jadi energi pada hati tidak lancar. Kalau yang ketiga tadi, hati dan ginjalnya lemah. Yang di sini, energi pada hatinya yang tidak lancar. Jadi kalau bisa dikatakan baterainya di liver itu, dia itu tidak bisa lancar. Sehingga mengakibatkan gangguan pada darah. Sehingga ketika seseorang itu mengalami gangguan pada darah, maka nanti mengalami gangguan juga pada kasus-kasus menstruasi. Menstruasi tidak teratur. Sehingga akhirnya muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan invertilitas atau sulit mengandung. Lalu yang berikutnya, rahim terhalang oleh yi-cii atau stagnasi darah. Jadi rahim terhalang oleh stagnasi darah. Ada stagnasi darah atau sumbatan darah di rahim. Lalu terhambat patogen yang bersifat tan atau dahap. Jadi di rahim itu muncul patogen yang bersifat lembab, bersifat dahak. Patogen apa yang dimaksud? Tentunya di sini nanti macam-macamnya ada beberapa macam. Nanti insya Allah ada penjelasan setelah ini teman-teman. Jadi ini adalah beberapa kondisi di mana seorang wanita itu mengalami keadaan sulit mengandung. Kita bahas yang pertama. Qi dan Qing di dalam sen lemah. Ini penjelasan yang pertama. Jadi energi dan saripati di dalam ginjal itu dia lemah. Ini penyebab yang pertama. Penjelasannya adalah kekurangan Qi di dalam sen hingga tidak dapat menunjang pertumbuhan Qing di dalam ginjal. Hal tersebut menyebabkan Qing pada wanita tersebut tidak dapat menerima Qing dari pria untuk membuahkan hasil. Di samping itu kelemahan Qing pada wanita bisa juga disebabkan oleh faktor genetika secara langsung. Jadi ada seorang wanita yang dia itu memiliki kelemahan Qi dan kelemahan Qing. Qi itu energinya, Qing itu saripatinya. Karena energi ginjal lemah dan saripatinya lemah, ini mengakibatkan ketika sperma itu masuk, ketika selesai melakukan perhubungan, semua sudah selesai, maka sperma itu tidak bisa dibuahi oleh wanita tersebut. Kenapa? Karena energinya dia yang lemah. Ini yang mengakibatkan munculnya kondisi yang sulit-sulit mengandung. Nah, nanti teman-teman kalau ketemu dengan kondisi seperti ini, tentunya nanti teman-teman bisa cek pada nadi ginjal atau nadi mingmennya. Kalau teman-teman ketemu dengan pasien yang kondisinya dia itu nanti sulit mengandung, biasanya rata-rata, hampir semua. Bahkan kalau bisa dibilang ya, semua kondisi sulit mengandung itu dalam perabaan nadi, nanti dicek nadi mingmennya dia lemah sekali, Pak. Jadi nadi mingmennya itu dicek dia lemah sekali. Posisinya berada di atas, kalau kondisi grating berarti di bawah ya. Nah, ini adalah di superior ya, superior dari tonjolan tulang tangan ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi teman-teman cek di situ nanti ya. Nanti ada nadi mingmennya di sini. Jadi tonjolan tulang radial atau radius, ini teman-teman temukan. Kemudian di raba di arah superiornya atau ke atasnya, nanti di situ ditemukan nadi mingmen. Nah, pada orang-orang yang nadi mingmennya lemah, itu menunjukkan bahwa ginjalnya lemah disebabkan karena ci dan cingnya lemah. Ini yang paling sering terjadi. Paling sering terjadi itu kondisinya seperti itu nanti. Yang kedua, sen yang lemah. Jadi sen yang lemah. Di sini teman-teman coba perhatikan sen yang. Itu ya, sen yang. Jadi yang dimaksud dengan sen yang itu adalah panas dari ginjal. Sen itu artinya ginjal, yang itu artinya adalah panas. Di dalam tori TCM, ada kondisi yin, ada kondisi yang. Jadi ada kondisi yin, ada kondisi yang. Yin itu adalah kondisi yang, kondisinya itu lemah, turun, kemudian rendah. Kalau bibir mungkin pucat, itu adalah kondisi yin. Sedangkan kondisi yang itu adalah kondisi panasnya. Nah, di sini disebutkan sen yang lemah. Jadi panas di ginjal itu lemah. Atau bisa dikatakan ya menuju dingin. Terlalu lama menderita suatu penyakit kronis atau terlalu banyak melakukan hubungan seks. Itu penyebabnya ya. Hingga yang di dalam sen terkuras. Menyebabkan api di dalam mingmen menjadi lemah. Hal tersebut mengakibatkan kekuatan meridian Chong dan Ren menjadi lemah. Kemudian uterus tidak dapat mendapat pasokan gizi yang cukup. Hingga menjadi dingin dan tidak dapat menerima cing dari laki-laki untuk terjadinya pembuahan. Karena energi panas di ginjalnya dia yang terlalu lemah. Maka hal tersebut mengakibatkan meridian Chong dan meridian Ren menjadi lemah. Karena tidak teraliri oleh energi. Jadi meridian kita itu kan harusnya teraliri oleh Chi dan Cie. Namun apabila kekuatan meridiannya itu lemah. Maka Chi dan Cie tidak dapat teraliri dengan baik. Penyebabnya apa? Satu, sen yang lemah disebabkan karena adanya penyakit kronis. Jadi orang yang sudah mengalami penyakit yang sudah terlalu lama dan tidak segera sembuh. Itu mengakibatkan sen yangnya menjadi lemah. Nanti kalau kita perhatikan orang-orang yang sen yang lemah itu dia mengalami gangguan-gangguan. Misalnya telinganya dingin. Kemudian kalau perempuan menjadi frigid. Kalau laki-laki menjadi impotensi. Impotensi atau mengalami ejakulasi dini. Yang kedua disebabkan karena terlalu banyak melakukan hubungan seks. Sering saya jelaskan kepada teman-teman bahwa terlalu sering melakukan hubungan seks di usia muda. Maka dapat mengakibatkan gejala hipertensi di usia tua. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya ginjal itu kan unsurnya air. Ginjal unsurnya air. Apabila airnya itu kering atau padam. Maka apabila terjadi kebakaran di meridian di jantungnya. Maka air tidak bisa memadamkan api. Sehingga muncul gejala hipertensi yang tidak kunjung sembuh. Makanya sering juga teman-teman tanya. Durasinya kalau melakukan hubungan seks itu berapa? Berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Seminggu berapa kali? Nah ini teman-teman. Jadi pada dasarnya teman-teman bisa memperhatikan keadaannya masing-masing. Di dalam literatur pengobatan TCM kuno dikatakan pada usia 20-30 tahun itu diperbolehkan seminggu itu melakukan 4-5 kali hubungan seksual. Namun apabila sudah usia di atas 30-40 itu 3-4 kali. Kalau usianya lebih dari 40-50 itu mungkin 3 kali seminggu itu masih diperbolehkan. 2-3 kali diperbolehkan. Kalau sudah di atas 50 tahun ya tentunya harus sadar diri. Harus sadar diri mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu sudah cukup. Karena apabila berlebihan itu nanti dapat menguras sen yang atau yang di ginjal. Sehingga mengakibatkan ginjal itu menjadi dingin. Akibatnya nanti akan diterima nanti kalau sudah tua. Jadi kalau masih muda seperti ini ya mungkin lagi hobi-hobinya. Namun ya harus sadar diri. Karena hal itu akan mengakibatkan munculnya gangguan penyakit di usia tua. Salah satunya adalah munculnya hipertensi. Atau yang parah karena di usia muda terlalu sering berhubungan seks. Maka saat dia nanti ingin memiliki keturunan atau ingin memiliki anak. Maka ginjalnya itu sudah terlanjur dingin. Sehingga sudah sulit untuk dibuahi. Ini terjadi pada orang-orang yang sering melakukan seks bebas. Jadi mungkin dari remaja dia pergaulannya sudah salah. Sehingga sering melakukan seks bebas. Bergontak ganti pasangan. Sehari bisa dua kali, tiga kali berhubungan seks. Dengan pasangan sama atau pasangan yang berbeda. Karena salah pergaulan tadi. Nah nanti ketika dia sudah bertobat. Benar-benar pengen menikah. Kemudian pengen punya anak. Akhirnya sulit memiliki anak. Sulit memiliki anak. Hal tersebut terjadi karena apa? Karena di usia muda terlalu banyak berhubungan seks tadi. Sehingga sen yang panas di ginjal menjadi lemah. Nah ini teman-teman. Yang ketiga kan dan sen lemah. Kan itu adalah hati. Sen itu adalah ginjal. Ini adalah akumulasi. Akumulasi antara gangguan liver dan gangguan ginjal. Jadi bisa terjadi karena beberapa faktor. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang TCM. TCM itu tidak mengenal nama penyakit sebenarnya. Infertilitas itu bukan penyakit TCM sebenarnya. Melainkan kita nanti melihat gejala dan tandanya. Atau kita membahasnya nanti sindromnya. Bagi wanita, organ kan atau liver sangat penting. Karena dapat menjamin kecukupan dan kelancaran cie atau darah. Kemudian di dalam ginjal tersimpan cing. Apabila cie atau darah didalamkan dan cing bawaan di dalam sen kurang. Maka hal tersebut menyebabkan cing pada uterus wanita tidak dapat menerima cing pria. Hingga sulit mengandung. Jadi penjelasannya bahwa perempuan itu sangat berhubungan erat dengan darah. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu tidak akrab dengan darah. Namun perempuan sangat akrab dengan darah. Karena setiap bulan perempuan itu mengalami menstruasi. Ketika dia hamil, dia membutuhkan cukup kecukupan asupan darah yang cukup. Makanya perempuan itu mengalami, ketika hamil, dia mengalami ngidam. Jadi ketika perempuan hamil, di awal-awal kehamilan, perempuan itu akan mengidam. Dia akan mengidam, menginginkan hal-hal yang rasanya itu asem, kecuk, kemudian seger. Jadi ngidam pengen rujak, pengen mangga muda. Kemudian ngidam pengen makan buah kedondong. Pengen makan makanan yang rasanya atau sifatnya itu dia itu asam. Kecuk, hobi banget. Kenapa? Karena rasa asam itu adalah miliknya hati. Liver kita itu menyukai rasa asam. Ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang rasanya asam, sebenarnya dia itu menstimulasi organ hati. Jadi penting juga bagi kita itu untuk seminggu sekali atau sebulan dua kali, makan makanan yang asam. Contohnya bikin jus yang rasanya asam, atau mungkin konsumsi minuman-minuman yang rasanya asam, seperti rosella. Itu juga bagus juga. Kemudian makan buah-buahan yang rasanya asam. Karena itu nanti akan membantu kita untuk menstimulasi organ hati. Nah, kenapa perempuan hamil itu dia memiliki keinginan untuk mengkonsumsi rasa asam? Karena pada awal-awal penciptaan janin, itu dibutuhkan kecukupan darah di dalam pembentukan janin. Jadi ketika sperma bertemu dengan sel telur, maka terjadi pembuahan. Nah, di situ nanti kalau terjadi pembuahan, maka terciptalah embryo. Maka terbentuklah embryo. Nah, embryo tadi itu adalah segumpal darah. Dari sperma, sel telur menjadi segumpal darah. Untuk dia terbentuk sempurna, memiliki kaki, tangan, kepala, tulang ekor, tulang rusuk, dan lain sebagainya, memiliki kemudian nanti dibalut oleh daging, dibalut oleh kulit, semuanya itu membutuhkan kecukupan darah. Dan semuanya itu berlangsung di tiga bulan pertama. Makanya seorang wanita itu dia membutuhkan kecukupan darah di dalam kondisi ketika dia itu mengandung pada fase-fase awal. Sehingga perempuan itu mengalami tadi kondisi mengidam. Makanya tadi saya bilang, perempuan itu sangat akrab dengan darah. Menstruasi itu juga darah, mengandung itu juga membutuhkan darah. Setelah mengandung nifas, itu juga seorang perempuan nanti akan sangat akrab dengan darah. Makanya ini penting sekali teman-teman untuk mengetahui kondisi-kondisi tersebut. Karena wanita itu sangat akrab dengan darah, ada kondisi di mana liver dan ginjalnya dia lemah. Sehingga tidak memiliki kecukupan darah. Karena itu, karena tidak memiliki kecukupan darah, mengakibatkan liver dan ginjalnya lemah, yang mengakibatkan uterusnya itu juga melemah. Sehingga tidak bisa menerima cing dari pria. Jadi tidak bisa menerima cing dari pria. Jadi uterus itu rahim. Karena rahimnya dia lemah, diakibatkan oleh kurangnya asupan atau pasokan darah dari ginjal, maka dia tidak bisa menerima kecukupan cing dari pria. Sehingga akhirnya muncul kondisi sulit mengandung. Jadi perempuan ini kalau suka yang asam-asam, kemungkinan kecukupan darahnya cukup. Atau mungkin kalau kita itu sedang kondisi biasa seperti ini, tapi tiba-tiba kita pengen makan makanan yang asam. Itu biasanya menunjukkan bahwa sebenarnya ginjal liver kita kondisinya sedang lemah. Yang berikutnya adalah kanci tidak lancar. Jadi energi di liver atau hati tidak lancar. Ini nanti berhubungan dengan emosi. Jadi yang berhubungan dengan emosi. Rasa khawatir, marah, stres, dan emosi lainnya yang berlebihan dapat mengakibatkan chi di dalam liver itu tertekan. Hingga fungsinya sebagai pelancar terhambat. Hal tersebut mengakibatkan chi dan chie tidak serasi. Kemudian meridian chong dan ren tidak dapat menunjang kesuburan rahim untuk menerima ching dari pihak pria. Jadi energi di liver itu tidak lancar. Disebabkan karena faktor emosi. Perasaan khawatir, marah, stres, atau emosi lainnya yang berlebihan. Itu ternyata dapat mengakibatkan energi atau chi di dalam ginjal itu dia energi di dalam hati itu dia menjadi tersumbat. Kondisi ini banyak dialami pada perempuan-perempuan yang meniti karirnya itu sebagai perempuan karir. Jadi wanita-wanita karir itu yang memiliki rasa khawatir, marah, stres, serta emosi yang berlebihan itu bisa mengakibatkan munculnya gangguan pada hati. Sehingga nanti kalau meridian hatinya dia terganggu, maka dapat mengakibatkan munculnya gangguan atau kesuburan, gangguan kesuburan pada meridian chong dan rennya. Ini akan sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Artinya memang seorang perempuan itu harus sangat pandai untuk mengelola emosinya. Jadi perempuan harus sangat pandai mengelola emosinya. Maksudnya rasa khawatir yang berlebihan, rasa marah yang berlebihan, kemudian stres yang tinggi, serta emosi-emosi lain yang terakumulasi, itu bisa mengakibatkan munculnya gangguan pada hati. Kalau hatinya nanti terhambat energinya, chi-nya terhambat, maka terjadi gangguan juga pada meridian chong dan meridian ren. Sehingga kesuburannya nanti terganggu. Yang berikutnya adalah rahimnya terhalang oleh yi-cii. Yi-cii adalah sagnasi darah. Jadi rahim yang terhalang oleh chi-cii bisa mengakibatkan munculnya gangguan yang terjadi pada kesuburan atau invertilitas pada seorang wanita. Pola hidup yang tidak baik menyebabkan berbagai macam patogen menyerang rahim, hingga chi dan chie tidak serasi. Hal demikian dapat menyebabkan meridian tidak lancar dan muncul darah statis di rahim, dan menjadikan keadaan sulit mengandung. Jadi pola hidup seorang perempuan itu akan mempengaruhi keadaan rahimnya. Jadi melaksanakan kegiatan-kegiatan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengakibatkan terjadinya munculnya darah statis atau stagnasi darah, itu nanti bisa menyumbat rahim. Adanya penyumbatan darah di rahim itu bisa mengganggu kesuburan. Jadi teman-teman harus perhatikan ini ya. Jadi perempuan itu makannya harus dijaga. Jangan banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang instan tidak sehat, karena bisa mengakibatkan munculnya stagnasi darah di rahim. Kemudian emosinya harus stabil, dan yang terpenting adalah harus menjaga kebersihan. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap munculnya stagnasi darah. Nah di sini muncul pertanyaan. Kalau gitu, bagaimana? Apakah perempuan itu sangat bagus melakukan bekam? Ya tentu saja sangat bagus. Karena apa? Karena gangguan-gangguan gejala permasalahan menstruasi di sini ya, itu bisa terjadi karena munculnya darah statis yang terjadi di rahim. Jadi perempuan bisa atau boleh melakukan bekam. Boleh melakukan bekam. Bahkan sangat dianjurkan sekali. Nah tapi kan perempuan itu sudah mengalami menstruasi sih, pu. Nah perlu teman-teman pahami bahwa darah yang keluar saat menstruasi, dengan darah berbekam itu beda. Darah menstruasi itu muncul karena adanya peluruhan dinding-dinding rahim. Sehingga seorang perempuan itu mengalami menstruasi. Jadi dinding rahimnya dia mengupas ya. Mengelupas sehingga perempuan mengalami menstruasi. Nah sedangkan darah bekam itu beda. Darah bekam itu adalah darah yang ada di bawah kulit. Jadi berbeda sekali. Kalau menstruasi itu darah wajib. Darah wajib. Jadi teman-teman itu berbekam atau tidak, ya nanti tidak ada hubungannya dengan darah menstruasi. Karena lokasinya berbeda. Artinya memang perempuan itu tetap wajib melakukan bekam. Apalagi pada wanita yang menstruasinya terganggu. Ini juga pasti sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Jadi jawabannya ya tentu saja perempuan itu sangat wajib melakukan bekam. Itu sangat wajib ya perempuan. Kalau teman-teman merasa saya sudah menstruasi dan tidak perlu berbekam. Itu adalah pendapat yang sangat salah. Karena darah bekam nanti dia darah yang ada di bawah kulit. Kemudian itu disebabkan karena apa? Karena munculnya itu dari faktor makanan. Biasanya kan begitu ya. Faktor makanan. Kemudian faktor pola hidup. Dan juga racun yang kita hirup melalui udara. Itu nanti akan terbawa oleh oksigen. Melalui darah. Kemudian nanti menyumbat darah. Mengakibatkan darah kita menjadi kotor. Atau menjadi cepat tua. Karena darah kita cepat tua. Maka kita nanti mengalami gangguan-gangguan yang terjadi pada darah. Sehingga perempuan pun wajib melakukan bekam. Terutama bekam basah. Yang berikutnya rahim terhambat oleh patogen tan atau dahak. Ini yang paling sering terjadinya. Jadi wanita bertubuh gemuk atau kebiasaan terlalu banyak menyantap makanan berlemak, manis, gurih, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyebabkan fungsi pi atau limpa menjadi lemah. Dan di dalam tubuh muncul patogen bersifat dahak. Kemudian menghambat aliran ci dan cie di meridian. Hingga rahim tidak dapat menangkap cing dari pria. Jadi salah satu penyebab perempuan itu sulit mengandung adalah karena rahimnya itu terhambat oleh adanya patogen dahak. Kalau di sini nanti kita menyebutnya dengan perlemakan dirahim. Karena seorang wanita itu terlalu gemuk atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, manis, gurih. Jadi gimana nih Sifu? Saya suka makan makanan yang rasanya manis, gurih, pedas, berlemak. Gimana? Tentunya harus dikurangi. Jadi ada istilah itu kalau ketemu dengan dokter, nanti biasanya dokter itu menyarankan seorang ibu yang sulit mengandung itu untuk menurunkan berat badannya. Kalau memang berat badannya itu tinggi. Jadi berat badannya mungkin di atas 80. Itu sudah wajib untuk diet. Sudah wajib untuk mengurangi berat badannya. Karena akan sangat mempengaruhi rahim. Nanti muncul perlemakan dirahim. Atau kalau kondisinya lebih parah, nanti muncul miom atau kista dirahimnya. Maka ini teman-teman perlu berhati-hati di dalam kondisi ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah biasanya faktor makanan. Yaitu makanan yang terlalu berlemak, makanan yang terlalu manis, gurih, dan lain-lain. Ini teman-teman harus pahami bersama. Sehingga dari situ nanti muncul patogen lembab. Patogen lembab di sini tentunya akan sangat mempengaruhi. Kalau pada pria mungkin nanti akan muncul dalam keadaan munculnya gejala impotensi, ejakulasi dini, atau munculnya prolapsus. Jadi mengalami turun berok. Itu bisa terjadi pada pria juga. Namun gejalanya nanti bisa berbeda. Mungkin teman-teman yang mulai ada pertanyaan bisa kirim pertanyaan di kolom chat. Ini adalah beberapa hal berkaitan dengan gejala-gejala atau tanda-tanda maupun penyebab seorang perempuan itu sulit mengandung. Yang pertama adalah chi dan cing di dalam hijalnya dia lemah. Itu penjelasannya. Jadi energi dan sel telurnya dia memang lemah. Yang kedua adalah ginjalnya panas pada ginjal itu lemah. Itu yang kedua ya. Sehingga muncul gejala sulit mengandung. Yang ketiga adalah liver dan ginjalnya dia lemah bersamaan. Yang kedua adalah kanci yang tidak lancar. Jadi energi pada liver dia tidak lancar. Yang kelima rahimnya terhalang oleh hi-chie atau darah statis. Sehingga pada beberapa perempuan nanti dia mengalami pendarahan yang cukup banyak. Kemudian yang berikutnya rahimnya terhambat oleh patogen lembab. Nanti muncul gejala-gejala kegemukan. Kemudian rahimnya muncul perlemakan. Atau mengalami adanya gangguan miom dan kista. Seperti itu. Oke. Baik ya ini ya. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita lanjutkan dengan prinsip terapinya. Kalau tadi kita sudah membahas penyebabnya. Sekarang kita bahas titik terapinya. Atau prinsip terapinya bagaimana. Prinsip terapinya bagaimana. Prinsip terapi pada kondisi sen yang lemah. Nanti tidak semuanya ya. Tidak semuanya nanti kita bahas. Karena nanti titik akupunturnya sebenarnya itu-itu aja nanti. Prinsip terapi apabila teman-teman ketemu kondisi sen yang lemah. Atau panas pada ginjalnya itu dia itu lemah. Jadi panas di ginjalnya dia lemah. Apa yang harus kita lakukan? Nanti pada perabaan mingmen. Maaf. Pada perabaan mingmen ya. Pada perabaan mingmen di tangan itu nanti dia terasa. Nadinya itu tidak berenergi atau kosong. Mingmen merupakan titik pada meridian tu yang mempunyai fungsi menguatkan dan menghangatkan sen. Atau menguatkan ginjal. Dipadukan penggunaannya dengan titik kuan yuan. Maka kekuatan menguatkan dan menghangatkan sen menjadi berlipat ganda. Kemudian penjelasan berikutnya. Titik san yin chiao SPN6 merupakan bertemuan tiga meridian yin kaki. Digunakan untuk menambah yin dan menambah cie. Lalu titik cu san li merupakan titik he pada meridian wei atau lambung. Digunakan untuk menambah kekuatan fungsi pi yaitu limpa dan lambung hingga menghasilkan efek menambah cie atau menambah darah. Titik tai chi merupakan titik yin pada meridian ginjal yang berfungsi menambah kekuatan pada ginjal. Jadi kalau teman-teman ketemu pasien di mana yang ginjalnya dia lemah dengan perabahan di mingmen yang lemah, maka titik akupunturnya ini nanti teman-teman. Yaitu ambil di mingmen tu empat, posisinya dia berada di pinggang. Nanti kita cari posisinya, nanti ada penjelasan posisinya nanti di belakang. Posisinya berada di pinggang, tepat di tulang pinggang kita. Nanti dikombinasikan dengan ren empat, kuan yuan. Dan posisinya ren empat itu tiga cun di bawah umbilikus. Jadi di sini ada pusar umbilikus, kemudian teman-teman turun ke bawah tiga cun. Nanti ketemu dengan ren empat. Tiga cun itu empat jari. Jadi teman-teman rabah pusarnya. Kemudian dari pusar itu nanti turun ke bawah empat cun atau tiga jari. Nanti dilakukan akupuntur di situ untuk menambah yang pada ginjalnya. Sebenarnya ini tidak hanya untuk perempuan. Laki-laki juga sangat perlu, Pak. Jadi para laki-laki yang fungsi dari organ genitalianya itu mulai menurun. Mungkin kekuatannya sudah menurun, durasinya sudah mulai menurun. Maka teman-teman akupuntur di titik ren empat. Pakai jarum satu atau satu setengah cun. Rata-rata sih satu setengah cun. Terutama bapak-bapak yang perutnya sudah mulai gendut itu. Satu setengah cun dipakainya, penusukannya. Kemudian titik san yin chiao. San yin chiao itu di kaki. Di kaki posisinya dia tiga cun di atas medial maleolus. Medial maleolus itu adalah mata kaki. Jadi tiga cun di atas mata kaki bagian dalam. Nanti teman-teman menemukan titik namanya san yin chiao sp6. Titik limpa nomor 6. Sp6 ini adalah titik pertemuan tiga meridian sekaligus. Yaitu meridian yin kaki. Meridian yin kaki itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah meridian hati, lalu meridian ginjal, dan meridian limpa. Mereka bertemu di titik san yin chiao. Sehingga sekali tusuk itu nanti kena tiga meridian sekaligus. Posisinya teman-teman temukan tonjolan tertinggi dari medial maleolus. Atau mata kaki bagian dalam. Naik tiga cun, empat jari naik. Nanti ketemu dengan tulang kering. Penusukannya tepat di bawah tulang kering itu. Jadi menyisip di bawah tulang kering itu. Itu digunakan untuk menambah yin dan menambah chie. Lalu titik cusan li. Titik cusan li ini titik yang sangat terkenal. Yang ST36. Merupakan titik he pada meridian lambung. Jadi titik he itu adalah samudra chi. Jadi chi pada meridian cusan li itu nanti banyak sekali teman-teman. Sehingga seringkali titik cusan li ini digunakan sebagai titik utama. Di dalam melakukan akupuntur. Bahkan disarankan sebelum melakukan akupuntur pada titik akupuntur. Yang lain diutamakan mengambil di cusan li-nya dulu. Karena titik cusan li itu digunakan untuk membuka seluruh meridian yang lainnya. Artinya apabila teman-teman melakukan akupuntur. Tusuk dulu di cusan li-nya S36. Itu nanti dia akan membuka jalur-jalur meridian semua yang akan kita tusuk selanjutnya. Jadi wajib diambil di sini. Jadi digunakan untuk menambah kekuatan pada limpa dan lambung hingga menghasilkan efek menambah darah. Jadi titik ST36 cusan li ini bisa digunakan untuk menambah darah. Lalu titik TAISHI KI3 merupakan titik yen pada meridian ginjal yang berfungsi menambah kekuatan pada ginjal. KI3 itu posisinya tepat di belakang mata kaki bagian dalam. Di belakang mata kaki bagian dalam ya medial maleolus. Nanti teman-teman ketemu dengan titik KI3 TAISHI. Ini titik utama yang sering banget kita lakukan akupuntur. Berikutnya kondisikan dan sen-nya dia lemah. Yaitu liver dan ginjalnya lemah. Titik akupunturnya yang diambil nanti adalah kansu yaitu BL18. Lalu sensu BL23. Ini nanti dua-duanya ada di punggung. Lalu Q1 itu ada di liver 8. Posisinya dia ada di lipatan siku. Maaf, lipatan lutut ya. Lipatan lutut. Lalu TAISHI KI3. FU LIU KI7. Nah, ini ya. Kemudian ada CI KONG CHIE. CI KONG CHIE itu adalah ekstra poin. Jadi meridian CI KONG CHIE itu adalah ekstra poin. Nanti posisinya ada di mana insya Allah akan kita cari. Klinci terapinya adalah memupuk yin dan menambah CHIE. Meregulasi meridian CHONG dan REN dan menambah CHING. Jadi dengan mengambil titik-titik akupuntur ini nanti, kita itu menambah atau meregulasi meridian CHONG dan meridian REN serta menambah CHING. Penjelasan titiknya, KAN SU dan SEN SU itu merupakan titik SU dari hati dan ginjal. Digunakan untuk menambah darah dan menambah CHING. KAN SU itu BL 18, SEN SU itu BL 23, semuanya ada di punggung. Kemudian Q KONG merupakan titik H dari hati. Dapat berfungsi menambah CHIE dalam hati. Jadi Q KONG itu LIVER 8 ya. Posisinya dia nanti ada di lutut bagian belakang. Itu nanti teman-teman ambil penusukan di situ 1 sampai 1,5 cun. Itu SU. Kalau di bekam ya, organisasi bekam PBI itu titik ini nggak boleh. Di bekam basah nggak boleh ya. Keluarin darah di situ nggak boleh. Tapi kalau di bidang akupuntur, justru titik ini adalah titik H-nya aja LIVER. Titik H-nya LIVER itu maksudnya apa? Apabila kita stimulasi di situ, maka dia bisa meningkatkan CHIE pada LIVER itu sangat besar. Kemudian ada titik TAISHI dan FULYU. Ini adalah titik GINJAL semua. Digunakan untuk menambah CHING di dalam GINJAL. Jadi pada kasus-kasus, wanita yang dia mengalami gejala sel telurnya itu dia kurang atau tidak bisa dibuahi, maka bisa ambil di KI3 dan KI7 karena dapat menambah CHING. Kemudian atau pada laki-laki yang spermanya dia itu tidak berkualitas, entah kurang subur atau apa, jumlahnya kurang, maka teman-teman bisa ambil di KI3 dan KI7. Lalu CI KONG CHIE ini titik ekstra. Ini ya, nanti adanya di perut digunakan untuk menguatkan kandungan. Kemudian yang berikutnya, prinsip terapi apabila bertemu dengan kasus patogen dahak menyumbat rahim. Patogen dahak yang menyumbat rahim ini nanti muncul gejala-gejala, yaitu munculnya miom atau kista atau adanya perlemakan di rahim. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan kasus pasien yang ketika ditanya, ternyata dia ada riwayat mengalami gangguan-gangguan rahim seperti miom atau kista, atau mungkin dia memiliki gangguan seperti perlemakan di rahimnya, maka teman-teman ambil di titik ini. Di mana itu? Nah ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang mohon maaf kegemukan biasanya. Ambilnya di PISU BL20, lalu Yin Lingkuan SP9, lalu Cusanli ST36, Kongsun SP4, Fenglong ST40, dan Weitao, yaitu GB28. Jadi ini adalah titik-titik akupuntur yang bisa kita gunakan pada kasus-kasus patogen tan atau dahak yang menyumbat rahim. Nanti kalau teman-teman ketemu dengan ibu-ibu yang kegemukan, maka titik ini nanti dikombinasi dengan akupuntur abdomen. Dengan akupuntur abdomen. Mungkin salah satu bisa tulis di kolom chat untuk mengingatkan saya bisa tanya akupuntur abdomen itu titiknya di mana saja. Sekarang titiknya di sini di mana yang kita ambil, yaitu adalah PISU BL20. Prinsip terapinya adalah mengeringkan patogen lembab dan melumerkan dahaknya. Jadi prinsip terapinya adalah mengeringkan lembab dan melumerkan dahak di dalam rahim. Titik akupunturnya yang kita gunakan nanti adalah PISU. PISU itu merupakan titik SU-nya limpa. Berfungsi menguatkan limpa hingga makanan dan minuman dapat ditransformasikan dan ditransportasikan dengan baik dan tidak berubah menjadi dahak. Jadi kalau kita kegemukan, kemudian muncul benjolan-benjolan abnormal di dalam tubuh kita, ambil titik BL20 PISU. Ditambah titik yin lingkuan yang merupakan titik he limpa. Merupakan patogen dahak menyalurkan patogen dahak keluar dari tubuh. Jadi titik yin lingkuan SP9 itu nanti posisinya ada di bawah lutut. Di bawah lutut. Sedangkan BL20 dia adanya di punggung. Kombinasi titik Cu, Sanli, dan Kongsun menguatkan limpa dan lambung. Jadi ST36 dan ST4 itu diakupuntur bersamaan untuk menguatkan limpa dan lambung. Lalu yang berikutnya, Fenglong. Merupakan titik utama untuk membersihkan dahak atau patogen tan. Jadi lembab yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kita buang di ST40. Jadi di ST40-nya nanti kita ambil itu untuk mengeluarkan dahak atau lembab dari dalam tubuh. ST40 itu posisinya di mana? Posisinya yaitu ada lima cun di bawah ST36 dan satu cun lateral dari ST38. Nanti kita cari posisinya insya Allah. Wanita yang terlalu kurus atau terlalu gemuk ternyata lebih sulit hamil dikarenakan berat badan yang over dapat mempengaruhi kesuburan. Jadi perempuan itu kalau dia terlalu gemuk itu nanti sulit hamil. Terlalu kurus juga sulit hamil karena akan mempengaruhi kesuburan. Karena apa? Wanita setidaknya membutuhkan lemak 22% untuk berovulasi. Lemak tubuh sejatinya berfungsi memberikan sinyal dari kelenjar hipofisis mengenai kesiapan ovulasi. Jadi perempuan nih, ibu-ibu atau calon ibu jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus. Karena pada dasarnya seorang perempuan itu membutuhkan 22% lemak untuk berovulasi. Seperti itu ya. Jadi kalau diet ya jangan berlebihan. Kalau makan terlalu gemuk ya jangan. Jangan berlebihan. Karena dua-duanya akan mengganggu. Lebih dari 30% kasus susah hamil diperkirakan disebabkan oleh masalah pada pria juga. Seperti jumlah sperma sedikit. Pergerakan spermanya rendah. Jadi spermanya tidak lincah. Kalau sperma normal dia bisa berlari sangat cepat. Tapi ada beberapa pria yang pergerakan spermanya dia itu sangat lambat. Sehingga sulit untuk membuahi. Lalu bentuk spermanya abnormal. Sperma yang normal itu ada kepala dan ada buntutnya. Namun ada beberapa pria yang hanya ada kepalanya saja sehingga buntutnya sangat pendek. Ada yang seperti itu ya. Bahkan ada yang bentuk spermanya itu tidak beraturan. Itu yang mengakibatkan sulitnya membuahi. Nah itu ya. Ini ngomongin pria ya. Lalu atau tabung fans difference-nya tersumbat. Nah ini ya. Jadi karena tabung fans difference-nya tersumbat maka sperma itu tidak bisa keluar secara utuh atau penuh. Ini nanti bisa mengakibatkan munculnya gejala-gejala penyakit seperti turun berok. Nah ini teman-teman. Lalu adanya gejala disfungsi ereksi. Apakah itu bentuknya impotensi atau ejakulasi dini. Infertilitas pada pria disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya faktor bawaan atau genetik. Penyakit tertentu seperti diabetes, masalah psikologis, hingga pola hidup yang tidak sehat. Ini adalah masalah invertilitas pada pria. Insya Allah nanti hari Senin kita akan mengadakan lagi Zoom dengan judul Infertilitas pada Pria. Nanti insya Allah bersama organisasi KIS ya. Komunitas Indonesia Sehat. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatannya nanti bisa japri saya secara langsung atau yang belum punya nomor saya nanti bisa simpan atau save nomor saya di 085-327-211-211. Sekali lagi ya. 085-327-211-211. Bilang aja mau ikut Zoom Infertilitas pada Pria. Tapi ini nanti fokus kepada Infertilitas ya. Yaitu kasus-kasus yang berhubungan dengan sperma. Kalau yang nanti hubungannya dengan disfungsi ereksi nanti insya Allah akan ada kelasnya khusus kelas offline nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti kelas khusus disfungsi ereksi yaitu impotensi atau ejakulasi dini bersama dengan NSTC. Nanti ada kelasnya sendiri ya. Nah itu. Ini adalah beberapa hal. Dilanjutkan rahim yang terhalang darah statis atau YI-C. Nah ini ya. Biasanya nanti gejalanya gejala yang dialami oleh perempuan yang mengalami gejala adanya rahim yang terhalang oleh darah statis atau YI-C. Maka pada perempuan tersebut dia akan sering mengalami hematom. Hematom itu adalah pendarahan di bawah kulit. Jadi pendarahan di bawah kulit itu nanti biasanya perempuan itu sering banget dia kulitnya itu tiba-tiba membiru. Jadi kulitnya tiba-tiba membiru tanpa ada yang nyubit tanpa kepentok atau kejedot atau apa gak ada penyebab apa-apa tiba-tiba kulitnya itu membiru entah di tangan di paha atau di perut itu tiba-tiba membiru. Itu menunjukkan adanya darah statis yang terjadi pada rahim. Nah itu ya. Maka itu sebenarnya bukan dicubit sama kuntil anak. Sore-sore bukan ya. Nah itu terjadi karena apa? Karena rahimnya terhalang oleh YI-C. atau terhalang oleh stagnasi darah. Adakah di sini ibu-ibu mungkin yang sering mengalami gejala seperti itu? Tiba-tiba kulitnya ungu. Tiba-tiba membiru sendiri seperti habis dicubit. Nah itu ya. Itu merupakan gejala bahwa rahimnya sedang ada stagnasi darah. Maka prinsip terapinya nanti membuang stagnasi darah tersebut dengan melakukan akupuntur. titik akupunturnya yang diambil nanti adalah titik ekstra poin YI-C. Qong-C. Lalu C-Hai itu SP-10. Lalu San Yin-Ciao SP-9. Tai-Cung liver-3. Dan Chong-Feng yaitu liver-4. Kita bahas satu persatu. Qong-C merupakan titik ekstra pada perut bagian bawah berfungsi menguatkan rahim. Jadi fungsinya dia menguatkan rahim. Nanti ambil di ekstra poin C-Kong-Cie. Nanti kalau teman-teman ketemu dengan titik akupuntur yang ada tulisannya E-X-E-X gitu ya. Ekstra poin-ekstra poin ini berarti dia adalah titik ekstra. Ekstra poin itu tidak mengenal durasi. Jadi mau dilakukan akupuntur berapa menit pun dia nanti bagus. Bahkan semakin lama semakin bagus. Lalu C-He-E-X-P-10 merupakan lautan darah. Jadi C-E itu artinya adalah darah He-E itu adalah lautan. Nah SP-10 nanti kalau kita stimulasi dengan jarum akupuntur dia bisa meremajakan darah. Jadi teman-teman para perempuan yang kekurangan darah itu bisa ambil di sini nanti ya. Nah kemudian San-Yin-Ciao SP-9 merupakan maaf di sini bukan SP-9 SP-6 kemarin sebenarnya sudah diingetin tapi belum sempat saya revisi. Terjadi lagi. SP-9 San-Yin-Ciao itu bukan SP-6 tapi SP-9 merupakan pertemuan tiga meridian yin kaki berfungsi melancarkan cie dan meregulasi fungsi meridian Chong dan Ren. Jadi SP-6 itu sangat penting karena ternyata itu bisa meregulasi meridian Chong dan meridian Ren. Bagus sekali ambil di situ. Lalu tai-chung itu merupakan titik yin dari hati liver tiga ya. Titik yinnya hati digunakan untuk melancarkan chi dan cie hingga darah statis itu dapat lumer. Jadi kalau teman-teman ada stagnasi darah di area manapun ambil di liver tiga. Nanti sangat penting digunakan untuk membuang darah statis. Jadi kita membantu nanti selain dibekam diakupuntur juga. Kemudian Chongfeng atau liver empat merupakan titik cing dari meridian liver. Jadi cing yung su cing he liver empat ini adalah titik cing-nya. Oke sekarang cara stimulasi akupunturnya bagaimana? semua titik akupuntur di atas diberi stimulasi pu atau tonifikasi durasinya 15-20 menit dengan dilakukan stimulasi disentil atau dikocok setiap 5 menit sekali. Jadi setiap 5 menit itu titik akupunturnya dikocok gitu ya. Durasinya adalah 15-20 menit kemudian jarum dicabut. Akupuntur diulangi 1 minggu 2 kali atau 3 hari sekali sebanyak 12 kali pertemuan. Jadi kalau sudah 12 kali pertemuan nanti insyaallah sudah terlihat hasilnya teman-teman. Kemudian disini titik akupunturnya dimana saja kita lihat titik akupuntur dalam keadaan beberapa titik ya beberapa titik akupuntur ini nanti semuanya titik akupunturnya sama insyaallah ya itu-itu aja nanti teman-teman cari oh yang dimaksud SP-8 itu dimana SP-6 itu dimana pertama kita lihat ini SP-4 Kongsun ya Kongsun itu posisinya disitu teman-teman temukan tonjolan tulang metatarsal pertama ya tonjolan tulang metatarsal pertama nanti disitu ketemu dengan SP-3 kemudian naik 1,5 cun ke atas nanti ketemu dengan SP-4 ya itu ya Kongsun kemudian ada SP-6 3 cun di atas atau 3 cun superior dari tonjolan maleolus medial maleolus ini ya naik ke atas 3 cun nanti tepat di bawah tulang tibia itu ya di antara tulang tibia dengan tulang betisnya nanti teman-teman dapatkan disitu ada titik SP-6 San-Yin-Ciao ini merupakan titik pertemuan 3 meridian 3 meridian yin kaki jadi menusuk di SP-6 itu nanti teman-teman otomatis sudah terkena ginjal sudah terkena livernya dan terkena limpahnya sekaligus ini disebut titik titik penting titik wajib wajib kita ambil di dalam setiap kali melakukan akupuntur lalu ada SP-8 T-C D-G itu dibaca T-C SP-8 posisinya dia 5 cun di bawah tulang patela jadi ini ada patelanya atau ada lutut tulang lutut itu teman-teman ambil 5 cun ke arah bawah nanti ketemu dengan SP-8 itu teman-teman kemudian ada SP-10 C-Hai ini C-Hai ini adalah titik akupuntur lautan darah C itu artinya darah Hai itu artinya adalah laut jadi lautan darah itu SP-10 posisinya di atas lutut kaki teman-teman biasanya penusukan disini itu antara 1,5 sampai 2 cun pakai jarum 1,5 sampai 2 cun fungsinya untuk memperbaharui darah jadi kalau ada orang-orang yang kondisinya dia mengalami kelemahan pada darahnya maka teman-teman ambil di SP-10 misalnya Hb-nya rendah darahnya rendah tensinya rendah ambil di SP-10 nanti dikombinasi dengan BL-17 BL-18 dan BL-20 biasanya begitu lalu KI-3 Taishi KI-3 Taishi itu posisinya ada di belakang tonjolan maleolus medial atau medial maleolus ini ya posisinya sangat jelas sekali jadi tonjolan mata kaki bagian dalam teman-teman bisa pegang tonjolan mata kakinya tapi yang bagian dalam yang bagian dalam nanti disitu nanti ketemu dengan tendon Achilles atau tendon Kalkaneus nanti di antara tulang dengan tendon itu nanti ada KI-3 jadi penusukannya nanti disitu teman-teman ya itu nanti rasanya kesetrum sekali ini fungsinya untuk menambah kekuatan pada ginjal menguatkan ginjal 6 meskipun posisinya hampir mirip perbedaannya apa KI-7 Fuliu itu adalah 2 cun dari medial maleolus sedangkan SP-6 itu 3 cun jadi ada perbedaan 1 cun di antara SP-6 dengan KI-7 KI-7 itu ginjal ginjal nomor 7 cara mencari KI-7nya adalah dari medial maleolusnya atau tonjolan mata kaki bagian dalam teman-teman naik 2 cun 2 cun itu 3 jari 2 cun ini 3 jari 3 cun itu 4 jari seperti ini jadi 3 cun ini adalah 2 jari eh maaf 3 jari ini adalah 2 cun sedangkan 4 jari adalah 3 cun nah ini adalah 2 cun 2 cun itu berarti dari tonjolan tulang mata kaki bagian dalam itu teman-teman naik 3 jari nanti ketemu dengan tulang kering dari tulang kering itu mundur ke belakang itu 1 cun nanti ketemu dengan KI-7 tepat di antara tulang kering dengan tendon agilesnya nanti posisinya ada di situ teman-teman ya nanti tepat di antara itu dia kemudian ada BL-23 sensu BL-23 sensu ini dia berada di lumbar ke berapa nih lumbar 1,2,3 ya lumbar ke tiga berada di lumbar ke tiga 1,5 cun lateral dari tengah jadi dari tengah-tengah tulang itu teman-teman 1,5 cun ke arah luar nanti ketemu dengan BL-23 sensu ini adalah titik su-nya ginjal jadi kalau teman-teman ambil di sini itu sangat penting untuk menguatkan ginjalnya atau kalau teman-teman menggunakan prinsip bekam biasanya posisinya nanti dia sejajar dengan siku dengan siku pasiennya sejajar dengan siku pasiennya atau sejajar dengan ini dengan pusar dengan umbilikus jadi kalau umbilikusnya ditarik ke belakang ketemu dengan BL-23 sen-su lalu Ren-4 kuan-yuan itu tiga cun di bawah umbilikus itu umbilikus umbilikus itu pusar teman-teman turun ke bawah itu tiga cun atau empat jari nanti ketemu dengan Ren-4 kuan-yuan laki-laki atau perempuan sama wajib diambil di sini untuk keharmonisan rumah tangga lalu ada ekstra poin qi-kong-ci ekstra poin qi-kong-ci ini adalah titik utama untuk menguatkan rahim untuk menguatkan rahim jadi kalau dari lipatan paha itu nanti teman-teman posisinya ada di situ dikira-kira satu setengah cun dari lipatan pahanya nanti nah ini teman-teman ya posisinya nanti ada di situ insyaallah sebentar ya baik sebentar oke itu adalah ekstra poin qi-kong-ci dilanjutkan sekarang ST36 cu-san-li ini teman-teman sudah familiar ya posisinya tiga cun di bawah tulang patela kemudian satu cun lateral dari tulang tibia nanti ketemu dengan ST36 cu-san-li lalu ST40 ini yang satu saya bilang tadi dari ST36 dia ke arah bawah itu lima cun lima cun ke arah bawah kemudian satu cun lateral dari ST38 jadi ST36 ke ST38 itu kan lima cun nah dari ST38 itu ke arah lateral itu satu cun nanti ketemu dengan ST40 penglong ini titik utama yang digunakan untuk kasus-kasus seperti lembab kasus-kasus lembab tadi jadi perempuan yang kegemukan sehingga menghalangi rahim karena munculnya lemak perlemakan di rahimnya maka teman-teman ambil di ST40 lalu liver 3 taicung liver 3 taicung itu dia berada di antara metatarsal pertama dan kedua jadi di antara tulang metatarsal yang pertama dan kedua itu nanti ketemu dengan liver 3 teman-teman cari titiknya nanti yang kalau ditusuk dia terasa nyeri itu ya kemudian yang berikutnya liver 4 liver 4 itu posisinya dia berada di depan mata kaki nah ini adalah liver 4 lalu liver 8 berada di lutut lutut ya ini beradanya di lutut bagian belakang itu nanti teman-teman temukan ada semi tendonisus ada semi tendonisus otot otot semi tendonisus kemudian ada otot semi membranosus maka dia di sampingnya sampingnya bagian luar posisinya ada di situ kemudian ada ren empat mingmen mingmen itu di antara BL23 jadi kalau tadi ada BL23 mingmen itu di antara BL23 itu nanti ada meridian tuempat mingmen penusukannya teman-teman sudah paham ya menusuk ke arah bawah miringnya 15 derajat oke itu teman-teman berkaitan dengan materi kita hari ini alhamdulillah berarti sudah selesai kita rujukannya tadi dari ilmu penyakit kewanita anti-CM dari Profesor Simki Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan langsung saya baca aja teman-teman baik langsung saya baca pertanyaan Pak Mustari ada yang bisa dibantu Pak Mustari silahkan sudah dibuka untuk unmute Pak Mustari seperti di persilangan tadi kayaknya tanya itu tanya apa si beliau dari atas kita cek nanti kita batasi sampai jam 11 teman-teman 15 menit lagi 11 lebih 10 mungkin mungkin kita baca ini baca kan tidak usah saya saja nanti daripada saya ulang lagi kalau dibaca itu kadang harus ulang lagi apa yang ditanya kadang gitu ya beberapa pertanyaan saja ini berkaitan dengan asem-asem tadi materi apakah bisa di-share insyaallah nanti di-share teman-teman yang tidak satu grup dengan saya atau teman-teman dari luar nanti bisa jawab saya di nomor tadi nanti kita kasih pdf nanti insyaallah nanti kita share di perut boleh menggunakan stimulator sifu boleh menggunakan stimulator bahkan dianjurkan menggunakan stimulator akupuntur untuk perut namun kalau kondisinya dia terlalu panas itu jangan menggunakan stimulator karena ada orang-orang yang perutnya itu terlalu panas kondisinya jadi kondisinya yang maka jangan menggunakan stimulator kemudian maksud keputihan apa keputihan itu gangguan pada organ genitalia wanita biasanya muncul cairan yang ada di organ genitalianya nanti cairannya ada yang warnanya putih ada yang kekuningan ada yang warnanya hijau ada juga yang cair ada yang kental dan ada yang berbau dan ada yang tidak berbau dan itu sebenarnya adalah penyakit apabila terjadi terus-menerus dan dalam kondisi yang lama dan juga banyak penyakit namun apabila kondisinya itu tidak terlalu banyak dan tidak sering terjadi sebenarnya normal jadi keputihan itu tidak selalu menjadi penyakit kemudian ada rekaman zoomnya ada insyaallah ada teman-teman yang tidak suka asem tidak suka asem itu karena livernya terlalu ekses teman-teman jadi kalau ada diantara kita itu tidak suka asem atau benci sekali dengan makanan yang rasanya asem asem tersebut terjadi karena livernya ekses sehingga tidak menyukai asem karena livernya ekses maka dia tidak menyukai asem yang disukai itu adalah biasanya rasanya asin atau pahit itu sangat mempengaruhi sekali karena ketika livernya ekses maka jantung menjadi defisien liver ekses biasanya disebabkan karena faktor emosi abnormal jadi mungkin ada emosi abnormal yang dipelihara atau terlalu diluap-luapkan akhirnya livernya menjadi ekses sehingga tidak suka asam kalau suka pahit ya benar karena livernya ekses maka muncul jadi rasa suka menyukai rasa pahit nah itu apakah setelah menopos cocok donor darah boleh gak apa-apa boleh jadi boleh setelah menopos donor darah sangat diperbolehkan sekali berbekam juga boleh Sifu izin bertanya saya punya teman yang datang bulan usia 19 tahun 19 tahun itu penyebabnya apa Sifu apa bisa mengganggu bentar bentar Sifu saya punya teman yang datang bulan usia 19 tahun yang usia 14 tahun 12 tahun aja ada Pak di zaman sekarang itu mungkin pertanyaannya itu 19 tahun itu mungkin terlalu lama kalau 19 tahun baru menstruasi terlalu lama sebenarnya pada dasarnya perempuan itu di usia matangnya itu sekitar 14 tahun 15 tahun itu sudah harus menstruasi tapi kalau baru menstruasi usia 19 tahun nanti faktornya banyak mungkin faktor psikologis mungkin memang dia wanita yang pemalu atau mungkin faktor genetika jadi bisa jadi faktor genetika jadi orang tuanya mungkin dulu menstruasinya juga di usia yang terlalu matang itu bisa bisa ya kemudian faktor makanan juga sangat berpengaruh jadi dia jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang daging jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung fungsi untuk menambah darah itu juga bisa mengganggu menstruasi apakah bisa mengganggu ya nanti kalau sudah menikah kemudian dilihat apakah dia mengalami gangguan kehamilan atau tidak kalau tidak mengalami gangguan kehamilan berarti tidak masalah namun apabila setelah dia menikah lalu muncul gangguan kehamilan ya tentunya nanti harus dikuatkan liver dan ginjalnya seperti itu kemudian istri saya usia 26 kondisi agak gemuk ingin program anak kedua sebaiknya bagaimana agak gemuk ya dicoba dulu pak dicoba dulu kan disini gak ada penjelasannya misalnya sudah mencoba tapi belum berhasil misalnya kalau ingin program anak kedua usia 26 itu masih sangat muda masih sangat mungkin kalau kondisinya itu gemuk di atas 80 kilo tentunya harus diet dikurangi setidaknya 15 kilo kalau ingin kondisinya itu bagus dan sehat mungkin kedepannya nanti kita adakan zoom dengan judul pembahasan lembab dan panas karena nanti ini juga berhubungan dengan kondisi-kondisi kegemukan nanti kita adakan zoom khusus dengan judul lembab dan panas patogen lembab dan panas yang mengakibatkan munculnya gejala-gejala gangguan fisik maupun mental kalau dia tidak lebih dari 80 insya Allah masih bisa masih normal masih bagus tapi kalau sudah lebih dari 80 harus diturunkan setidaknya mencapai 65 kilo Sifu izin bertanya kalau sel telur kata dokter sangat kecil bagaimana Sifu memperbesar sel telurnya kalau sel telurnya itu sangat kecil berarti mingmennya ginjalnya dia dingin dikuatkan ginjalnya kuatkan mingmennya di akupuntur di titik KI3 KI7 BL23 mingmen bisa dibantu dengan moksibusi sambil di akupuntur sambil di moksibusi modulnya bisa dikirim ke tele atau WA insya Allah nanti saya kirim bagaimana untuk wanita yang sudah operasi dan meridian chongwei putus dan untuk wanita yang sel telurnya cenderung kecil apa fungsi yang harus ditingkatkan seperti yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman tadi pada wanita yang sudah operasi kemudian meridian chongwei terputus tentunya kalau sudah terputus dia tidak bisa disambung lagi karena meridian itu dia bukan berupa kabel bukan berupa kabel namun dia berupa aliran aliran CI atau aliran meridian namun untungnya alhamdulillahnya meridian chongwei itu dia berpasangan ada kanan dan ada kiri sehingga apabila satu area itu terputus maka bisa tetap dialiri oleh meridian yang sebelahnya lagi yang jadi masalah adalah apabila pembedahannya itu berada di tengah-tengah sehingga memutus seluruh jalur meridian chongwei biasanya perempuan yang sudah seperti itu dioperasi oleh dokternya yang tidak paham terhadap meridian tentunya akan merusak jalur meridian itu makanya sering sakit-sakitan biasanya perempuan begitu lalu kalau setelur kecilnya bagaimana sama seperti jawaban tadi bahwa diambil di KI3 KI7 BL23 Mingmen dibantu dengan moksibusi Bismillah tanya untuk ginjal itu harus panaskah atau standar sehatnya seperti apa ginjal itu ya harus panas ginjal harus panas mingmen harus panas karena fungsi daripada ginjal dan mingmen itu dia nanti sebagai kompor sebagai kompor jadi kalau ginjalnya dia tidak panas maka tidak bisa memanaskan apa yang dia masak gitu jadi yang dimasak apa yang dimasak adalah cing yang dimasak adalah sperma dan sel telur sehingga orang-orang yang ginjalnya dingin maka satu sperma dan sel telurnya dia dingin sehingga sulit untuk membuahi atau sulit untuk dibuahi atau mengalami gangguan-gangguan fungsi genitalia kalau laki-laki berarti ereksinya kurang berkualitas kalau perempuan menjadi frigit menjadi frigit jadi dia dingin tidak mau disentuh jadi ginjal itu memang harus panas tidak boleh ginjal kita dingin tidak boleh berikutnya sifu apakah wanita yang sudah menepos masih bisa hamil karena ada teman yang sudah menepos kok tiba-tiba hamil ya alhamdulillah kalau hamil lagi tapi apakah masih dimungkinkan hamil bisa bisa menepos itu kan tidak tidak terlalu berhubungan dengan kesuburan jadi masih kemungkinan bisa hamil meskipun kecil kemungkinannya tapi kalau ada teman yang sudah menepos kok tiba-tiba hamil ya itu rezeki rezeki dari Allah alhamdulillah kemudian penusukan di abdomen itu berapa cun rata-rata 1,5 cun di ren 4 juga 1,5 cun sama titik abdomen dimana saja alhamdulillah sudah diingatkan nanti titik abdomen itu ya teman-teman coba untuk dicatat ada di ren 4 ren 6 ren 12 kemudian ST25 lalu SP 16 dan KI 15 ya coba ya kita ulangi lagi ya teman-teman mungkin ada yang mau mencatat titik akupuntur abdomen itu yang dipakai dimana saja yang pertama itu ada di ren 4 kemudian ren 6 lalu ren 12 lalu ada di KI 16 ST 25 dan SP 15 nah itu yang benar ya jadi KI 16 ST 25 dan SP 15 itu titik akupuntur abdomennya kemudian kalau masih perawan gimana sih apa sama rahimnya bisa kena stagnasi sangat bisa sangat bisa jadi kalau masih gadis itu tergantung nanti kalau pola makannya jelek ya bisa ya bisa terkena stagnasi juga stagnasi darah ya nanti muncul hematom jadi muncul gejala-gejala pendara apa ada darah yang tersumbat di bawah kulitnya atau area seperti biru-biru seperti itu tanya area kulit yang biru-biru itu biasanya sebelah mana dimana aja bisa terjadi mungkin di paha mungkin di perut mungkin di tangan tapi rata-rata dia nanti adanya di tangan atau di paha seperti itu Sifu tolong diulangi titik stagnasi darah di rahim tadi oh itu ada di SP-10 kemudian BL-17 18 kemudian BL-20 jadi kalau ada orang yang kena stagnasi darah di rahim teman-teman ambil disitu ya di BL-17 BL-18 BL-20 dan juga SP-10 Cihai kedalaman titik ren 4 1,5 Cun mau bertanya Sifu saya kebetulan ada pasien kakinya lumpuh dan Alhamdulillah sudah bisa berjalan walau pakai tongkat kaki 4 yang saya tanyakan bagaimana cara mengatasi kaki kanan-kiri agar tidak bergerak sendiri seperti tremor jika ditekan jika ditekan kuat ke lantai tidak lagi bergerak ini di luar dari materi tapi tidak apa-apa kita jawab ambil di GB-31 GB-34 kemudian juga titik wajib jadi kalau ada pasien-pasien yang tremornya itu di area kakinya ambil di GB-31 GB-31 Feng Si pasar angin kolam angin ambil di situ kemudian GB-34 itu titik dominan tendon lalu ambil juga di ST-36 ST-40 lalu SP-9 SP-6 8 9 10 biasanya nanti cepat membaik diulangi ya pada pasien-pasien yang kakinya tremor itu ambil di GB-31 GB-34 ST-36 ST-40 boleh ditambah dengan ST-44 juga bisa karena dia membuang panas lalu kalau di kakinya sebelah dalam nanti ambil di SP-6 lalu 8 dan 9 kasih tambah 10 juga nggak apa-apa mudah-mudahan nanti cepat membaik titik akupuntur saya tanya untuk materi bisakah di-share untuk dicetak ya sudah tadi sudah dijawab nanti di-share insya Allah titik akupuntur untuk wanita yang setiap kali menstruasi mengalami sakit yang berlebihan di mana nah ini ya jadi kalau setiap kali menstruasi dia mengalami sakit yang berlebihan titik akupunturnya diambilnya di mana ambil di liver 3 liver 4 kemudian LI 4 LI 10 dan LI 11 itu teman-teman ambil di situ ya liver 3 liver 4 kemudian LI 4 10 dan 11 itu nanti prinsip terapinya adalah menghilangkan rasa nyeri dan juga membuang panas ya membuang panasnya mudah-mudahan nanti membaik dan kalau bisa itu dilakukannya justru sebelum menstruasi bu ya jadi sebelum datangnya menstruasi itu itu dilakukan akupuntur jadi 2 hari atau 3 hari sebelum datangnya menstruasi karena biasanya kan perempuan itu kan menstruasinya dia terjadwal ya terjadwal nanti teman-teman ambil oh misalnya besok tanggal 25 menstruasi berarti di akupunturnya di tanggal 23 atau 24 baik seperti itu sifu apakah semua orang titik BL23 itu tepat di belakang umbilikus dan sejajar dengan siku soalnya ada pasien saya setelah saya lihat umbilikusnya nggak sejajar dengan sikunya ya ini beberapa faktor bisa terjadi karena mungkin kegemukan perutnya terlalu besar gelambreh gitu ya jadi pusternya turun ya beberapa kasus bisa terjadi seperti itu namun kalau teman-teman melihat juga ya kondisi misalnya ada orang itu yang tangannya ini turun ya lengannya dia turun karena faktor sakit misalnya bisa terjadi umbilikus dengan 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 perutnya dia tidak sejajar bisa maka patokan yang paling tepat itu adalah diambil satu setengah cun lateral dari lumbar ketiga cuman untuk mencari lumbar itu kan agak susah ya maka untuk mencari posisi lumbar itu teman-teman cari tulang rusuk melayangnya ya tulang rusuk palsu jadi tulang rusuk palsu yang terakhir itu nanti disitu sudah masuk ke lumbar pertama lumbar pertama lumbar kedua lumbar ketiga nah di lumbar ketiga itulah nanti tepat satu setengah cun keluar ke arah luar nanti ketemu dengan BL 23 seperti itu kemudian setelah keguguran anak pertama belum hamil lagi berbagai ikhtiar sudah dilakukan ya di akupuntur aja ya di akupuntur aja di BL titik-titik akupuntur tadi itu dikuatkan rahimnya kuatkan ginjalnya ambil titik run ambil titik ginjal ambil titik apa tadi limpa maupun livernya seperti yang sudah saya bahas tadi apakah ada rekaman zoom insyaallah ada titik akupunturnya dimana apa yang ditanyain oh ini assalamualaikum sifu izin bertanya anak saya headnya gak lancar bisa sampai satu tahun tidak head tapi kalau minum obat dari resep dokter baru head tapi kalau udah gak minum obat gak head lagi nah ini namanya gangguan yang disebabkan oleh livernya dia terlalu dingin jadi defisiensi yang pada pada liver sehingga livernya tidak memiliki kemampuan untuk mengalirkan darah terutama saat head kalau seperti ini nanti di akupuntur sekaligus dimoksibusi atau sambil di akupuntur dilakukan penghangatan dengan lampu infrared atau DDP titik akupunturnya sama aja bu liver 3 liver 4 liver 8 SP9 SP10 dan ditambah dengan titik wajib jadi seperti itu liver 3 liver 4 liver 8 lalu ditambah dengan SP9 SP10 ditambah dengan titik wajib dilakukan akupuntur seminggu 2 kali sampai 12 kali pertemuan kalau mau diambil di kunggung berarti ambilnya di BL 17 18 20 17 18 20 seperti itu mudah-mudahan cepat sembuh anaknya ini kalau bulas Lisbatia diajak aja ke klinik bawa ke klinik aja bu nanti biar di akupuntur di klinik nanti bulis batia anaknya kan sering nganterin juga daripada cuman nganterin sambil nganterin sambil ini lah sambil di akupuntur dulu mudah-mudahan nanti membaik Sifu gimana solusinya supaya sperma laki-laki gak encer ini kasus pasien saya yang belum bisa hamil setelah diperiksa kasusnya ada pada suaminya pada dasarnya titik akupunturnya itu-itu aja titiknya ambil di KI3 KI7 nanti itu untuk menguatkan spermanya ini nanti akan kita bahas di hari Senin insya Allah ada zoomnya lagi dengan judul invertilitas pada pria kemudian kalau kita moksibusi titik mana untuk promil tadi titik-titik yang tadi itu sudah kita bahas itu nanti bisa dimoksa semua pada kasus-kasus promil terutama akupuntur abdomennya semua bisa dimoksa nanti oke bu Ade oh iya terima kasih ren 4 ren 6 ren 12 ST25 SP16 dan KI 15 KI-nya 16 SP15 KI 16 jadi ren 4 ren 6 ren 12 ST25 SP15 KI 16 itu terbalik kalau tremornya di tangan gimana kalau tremornya di tangan prinsipnya sama membuang angin membuang panas yang ada di meridian yang melewati tangan berarti ambilnya nanti di LI 4 10 11 bisa ditambah dengan SJ3 dan SJ5 sanqiao diulangi kalau tremornya di tangan prinsipnya sama membuang angin dan membuang panas yang ada di area tangan tersebut menggunakan titik LI 4 10 11 lalu SJ3 SJ5 kalau disebabkan karena ada gejala ataupun sedang mengalami stroke maka ditambahkan titiknya GB 20 21 dan SJ17 ditambahkan GB 20 21 dan SJ17 tremor kaki dan tangan titiknya sama tadi sudah kita jelaskan sifu untuk titik darah statis dirahim SP 10 BL 17 18 20 penusukan berapa lama dan posisinya apakah lurus penusukannya ini dilakukan 20 menit 15 sampai 20 menit kemudian di titik BL 17 18 dan 20 karena dia berada di titik beksu maka kaidahnya tidak boleh menusuknya tegak lurus menusuknya miring ke bawah 45 derajat jadi miring ke bawah 45 derajat untuk titik BL 17 18 dan 20 penjaruman untuk BL 17 maksimal 1 cun 18 dan 20 maksimal 1 setengah cun seperti itu durasi 20 menit kalau SP 10 1 setengah sampai 2 cun jarumnya tahun 2002 terapi sarak kejepit kemudian tahun 2017 istri saya seruk ringan 2021 jatuh di depan kamar mandi tulang pinggulnya mengsle tidak mau operasi sampai sekarang tidak bisa bangun jadi tangan dan kakinya kaku-kaku ya Allah ini kasihan kalau seperti ini bisa dibawa ke terapi kiropraksi yumeho atau teknik terapi tulang belakang yang lainnya zamatera segala macam karena kan ini berhubungan dengan tulang sendi berhubungan dengan gangguan tulang sendi atau bisa juga otot muskulus ini sangat terpengaruh sekali maka teman-teman bawa ke ahli perbaikan tulang belakang saja mudah-mudahan kita doakan istrinya beliau cepat sembuh dan sehat amin ya Rabbal Alamin ya Sifu jika menstruasi ada gumpalan darah titik apa yang harus diambil berarti kalau ada gumpalan darah itu ada stagnasi darah bu maka dicari titik akupuntur yang tadi yang sudah kita bahas yang berhubungan dengan munculnya stagnasi darah di liver diantaranya liver 3 liver 4 liver 8 seperti itu tulang rusuk palsu itu tulang rusuk paling bawah iya yang paling bawah yang jumlahnya 2 itu nanti ada tulang rusuk palsu jadi ada tulang rusuk sejati ada tulang rusuk melayang dan ada tulang rusuk palsu yang jumlahnya maaf tulang rusuk melayang yang paling bawah ada tulang rusuk sejati tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang itu yang paling bawah bukan yang paling bawah itu tulang rusuk melayang Dari Bu Evi Handayani Sifu anak gadis yang headnya tidak teratur Baiknya diakukuntur di titik mana Apakah ini mengganggu untuk kesuburan Tentunya mengganggu ya Kalau menstruasinya tidak teratur Jadi semakin tidak teratur menstruasinya Semakin terganggu Kesuburannya Namun nanti juga dilihat Tidak teraturnya itu apakah intens Atau kondisi-kondisi tertentu saja Misalnya dia headnya tidak teratur Hanya kalau kondisinya stres Atau terlalu capek Itu insya Allah tidak masalah Karena itu berhubungan dengan psikologis Tapi kalau menstruasi tidak teraturnya itu intens Ya memang tidak teratur Itu yang menjadi masalah Titik akukunturnya tadi sudah kita jelaskan Bisa ambil di liver 3 Liver 4, liver 8 KI 3, KI 7 Kalau di belakang berarti Sama seperti tadi ya BL 17, 18, 20 Dilakukan akukuntur Setiap 3 hari sekali Maksimal 1 minggu sekali Sebanyak 12 kali pertemuan Lanjut Sifu untuk badan terasa dingin Perut melilit luar biasa Setiap makan muntah Padahal sangat lapar Ini adalah gangguan yang terjadi pada limpa Jadi kalau teman-teman ketemu Badannya dingin Perutnya melilit luar biasa Lalu setiap makan muntah Padahal sangat lapar Ini limpanya Limpanya terganggu Akukuntur saja Ambil di SP ya SP 3 Dikuatkan limpanya Titik Iennya limpa itu SP 3 Lalu SP 6 Kemudian dikasih SP 20 Dan SP 21 Sambil di akukuntur Boleh dimoksa Untuk dinginnya Itu di akukuntur Di SJ 3 Dan SJ 5 Mudah-mudahan membaik Pertanyaan kita tutup ya Tinggal dua lagi Setelah ini kita tutup Sifu kalau dari panggul Sampai telapak kaki Kesemutan Oh maaf Tadi Pak itu kita ulangi ya Takutnya lupa tercatat SP 3 SP 6 Yang kasus Perut melilit Dan dingin Muntah tadi ya SP 3 SP 6 Kemudian BL 20 BL 21 Untuk dinginnya Kasih SJ 3 Dan SJ 5 Lanjut sekarang Kalau dari panggul Sampai telapak kaki Kesemutan Titik apa yang Diambil Kalau berdiri lama Terasa pegal Jadi stres Akhirnya Sama seperti Titik tremor Tadi Bu Sama seperti Titik tremor Tadi Yaitu GB 31 34 ST 36 40 Lalu SP 6 8 9 Hanya saja Karena disini Yang dirasakan itu Mulai dari area panggul Maka boleh ditambahkan Titik BL 23 24 Dan 25 Itu semua area Di area lumbar Itu ya BL 23 24 25 Boleh ditambahkan Itu kasus itu Yang terakhir Sifu izin Lef dulu Ya 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 Boleh 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 Terakhir pertanyaan Alhamdulillah Barakallahu Fikm Semua pertanyaan Sudah terjawab Dan sebelumnya Kami mohon maaf Apabila ada Satu atau dua Pertanyaan yang terlewati Ada yang Rise hand Ada yang bisa dibantu Mungkin teman-teman Ada yang mau ditanyakan Tapi waktunya sudah habis ya Alhamdulillah One day training Gangguan-gangguan Pada pria Nanti ya Bu ya Yaitu yang berhubungan dengan Ejakulasi dini Impotensi Yang kita tangani Dengan TCM Aku Puntur Kelasnya offline Bersama NSTC Nanti teman-teman Bisa jawab risaya Apabila Teman-teman Pengen ikut Kegiatannya Nanti ada One day training Insya Allah Mudah-mudahan Baik Alhamdulillah Terima kasih Untuk semuanya Barakallahu Fikm Mudah-mudahan Kegiatan ini Bermanfaat Bagi teman-teman Yang belum Satu grup Nanti bisa Jawab risaya Untuk mendapatkan PDS-nya ya Di 085 327 211 211 Dan Bagi yang sudah Satu grup Insya Allah Nanti grup-grup Yang teman-teman Ada di dalamnya Insya Allah Nanti akan saya kirimi PDF-nya Untuk Rekamannya Menunggu Karena biasanya Kita harus Mendapatkan Informasi dulu Email ya Dari Dari Zoom Nanti Supaya Materinya Bisa dikirim Alhamdulillah Jazakumullah Khairon Khairon Mudah-mudahan Kegiatan hari ini Bermanfaat Selamat Menjalankan Ibadah Kuasa Semuanya Baik Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakal Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai ketemu Semuanya Semuanya Assalamualaikum Terem Ayep Takk